Intro Meskipun kontrak pembangunan fregat kelas Aerohead 140 oleh PT. PAL Indonesia telah efektif sejak Mei 2021 dan kemudian pertahanan telah mengusurkan dana sebesar 105 juta USD sebagai pembayaran pertama program itu hingga kini aktivitas pembangunan fregat tersebut belum juga dimulai. Mengacu pada kontrak yang berlaku, pembangunan dua fregat Aerohead 140 berdasarkan lisensi dari BEPCOG Internasional Inggris akan memakan waktu 69 bulan sejak kontrak efektif. Dengan 17 bulan telah berlalu sejak kontrak efektif, tentu saja menjadi tantangan bagi galangan milik negara tersebut untuk dapat memenuhi komitmen kontrak secara tepat waktu. Program utama lainnya yang mengikat PT. PAL Indonesia adalah konstruksi dua kapal landing platform dock atau LPD yang merupakan repeat order dari Filipina. Dalam program yang oleh Angkatan Laut Filipina dinamai sebagai Strategic Sealift Vessel atau SSV, PT. PAL Indonesia mempunyai kewajiban kontrak atual untuk menyerahkan dua unit kapal 24 bulan setelah kontrak efektif. Berbeda dengan batch pertama SSV, pada batch kedua terdapat modifikasi desain kapal seperti Vehicle Hangar dengan ceiling yang lebih tinggi untuk mengakomodasi operasional kendaraan lapis baja Amphibie AAV-7 berikut senjatanya. Modifikasi demikian merupakan tantangan lain yang dihadapi PT. PAL Indonesia di tengah keterbatasan jangka waktu kontrak. Di tengah kewajiban-kewajiban kontrak atual yang mengikat firma tersebut, pada awal Oktober 2022 PT. PAL Indonesia mengumumkan target pembangunan kapal perangnya yang terbaru, yaitu untuk meluncurkan desain kapal induk atau tepatnya landing helicopter dock atau LHD pada tahun 2023. Menurut beberapa sumber ide desain ini berawal dari instruksi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terhadap perusahaan galangan kapal tersebut. Di satu sisi, beberapa pihak menyambut kabar ini dengan antusias. Di sisi lain muncul pertanyaan, apakah ada dukungan teknis maupun anggaran yang cukup bagi PT. PAL untuk merancang sebuah kapal induk atau LHD? Terlebih lagi ketika saat ini PT. PAL sudah memiliki proyek strategis lain seperti pembangunan kapal selam, fregat, dan LPD yang bahkan belum dimulai. Target pembangunan LHD sebenarnya bukanlah hal yang baru. Setidaknya sejak 2013, PT. PAL Indonesia sudah membuat model LHD sebagai bagian dari roadmap desain dan konstruksi LPD yang dimensinya terus bertambah sejak galangan kapal tersebut meluncurkan LPD pertamanya, KRI Banjarmasin 592 pada tahun 2008. Dari beberapa desain yang ditampilkan, LHD rancangan galangan nasional ini akan memiliki panjang sekitar 190 hingga 244 meter. Roadmap ini kemungkinan juga didasari oleh keinginan TNI Angkatan Laut untuk suatu saat mengoperasikan kapal pengangkut yang lebih besar dari LPD. Terutama dalam aspek peneratan amfibi dan operasi helikopter dari kapal. Mengingat dalam sejarahnya PT. PAL Indonesia belum pernah membuat kapal perang sebesar dan sekompleks LHD atau bahkan kapal induk sangat masuk akal. Jika firma yang didirikan pada 1980 ini mencari mitra asing yang dapat membantu, PT. PAL Indonesia bisa memilih galangan kapal asing yang memang sudah memiliki kemitraan strategis seperti Damen, DSMA, Naval Group, dan Webcock International. Namun dalam sejarahnya hanya Naval Group lah yang memiliki pengalaman nyata rancang bangun kapal induk dan LHD modern yaitu kapal induk bertanaga nuklir kelas Charles de Gaulle dan LHD kelas Mistral yang juga digunakan oleh Angkatan Laut Mesir. Pada Februari 2022, PT. PAL dan Naval Group telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU on Submarine Research and Development yang memungkinkan Indonesia untuk membangun dua kapal selam kelas korpen di galangan PT. PAL Indonesia di Surabaya. Kemudian pada hari pertama pameran Indodefense Expo and Forum 2022 di Kemayoran Jakarta, kedua perusahaan memperluas kembali kemitraan strategisnya dengan menandatangani MOU mengenai pembangunan Energy Research Lab untuk membantu Indonesia meneliti teknologi propulsi kapal selam masa depan termasuk baterai litium ion. Penandatanganan MOU yang disaksikan secara langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto serta Duta Besar Perancis untuk Indonesia Olivier Sambard ini memberikan sinyal kuat bahwa kemitraan strategis antara Indonesia dan Perancis di bidang industri kapal dapat terus diperluas dan bisa saja juga mencakup LHD dan kapal induk di masa depan. Namun untuk mendapatkan bantuan teknis terkait desain kapal induk dan LHD dari Perancis ada baiknya. Indonesia terlebih dahulu memenuhi janjinya untuk membeli kapal selam Skorpen. Efektifnya kontrak dan transfer teknologi kapal selam antara Naval Group dan PT Pal Indonesia akan menjadi langkah yang baik bagi kedua galangan kapal untuk kemudian membicarakan kolaborasi strategis lainnya termasuk untuk membantu PT Pal Indonesia mendesain kapal induk dan LHD sesuai ambisi Kementerian Pertahanan. Terlebih lagi Original Equipment Manufacturers OEM asing mungkin akan bertanya-tanya jika PT Pal Indonesia sudah fokus membangun kapal induk dan LHD tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kontraktual yang telah disepakati terlebih dahulu. Pada akhirnya ambisi Indonesia melalui PT Pal Indonesia untuk meluncurkan desain kapal induk dan LHD di tahun depan akan sangat bergantung pada dukungan anggaran dan politik dari pemerintah. Perusahaan ini dapat saja meluncurkan desain kapal apapun, namun apabila pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membeli kapal yang didesain itu, maka hal demikian sia-sia belaka. Bagaimanapun sumber utama pendapatan anak usaha di FAN-ID ini berasal dari APBN dan bukan dari ekspor ke luar negeri ataupun dari sektor perkapalan niaga. Secara bersamaan, pemilihan mitra asing yang tidak hanya memiliki pengalaman nyata dalam membangun jenis kapal perang yang diinginkan Indonesia, namun juga berkomitmen untuk memberikan transfer teknologi berupa offset kepada Indonesia juga akan menjadi hal penting untuk dipertimbangkan. Terima kasih telah menonton!